Anggota DPR RI Samsu Rizal menggelar selaturahmi dan diskusi bersama 150 tenaga honorer Bengkalis. Diskusi ini berbincang seputar Undang-Undang ASN dan perekrutan tenaga honorer menjadi pegawai P3K. Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsu Rizal menggelar kegiatan selaturahmi dan diskusi di kantor Bupati Bengkalis bersama 150 tenaga honorer Bengkalis. Kegiatan ini membahas persoalan nasib honorer dan perkembangan perundang-undangan aparatur sipil negara. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan informasi tentang perubahan status honorer menjadi P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsu Rizal mengungkapkan jika terdapat 2,6 juta tenaga honorer yang masih belum diangkat menjadi pegawai P3K. Apa yang menjadi pendekanan kita pada hari ini adalah persoalan banyaknya pegawai honor yang ada di tanah air. Data yang ada saat ini sampai mencapai 2,6 juta peyohonor. Walaupun sudah dilakukan testing berkali-kali dan lulus 1 juta lebih tapi yang tersisa itu masih 2,6 juta orang. Hal ini didapat dari pendataan yang dilakukan oleh Kemenpan RB ketika itu meminta kepada masing-masing daerah ada di malatus lebih Kepala daerah yang sudah mengirimkan datanya ke BKN, ke pegawai negara. Jadi disitu sudah terpantau jumlah yang ada itu 2,6 juta pegawai honor daerah yang akan dileburkan untuk menjadi apa. Nah persoalan yang terjadi adalah ketika adanya PP nomor 49 tahun 2018 yang memberi kesempatan pegawai honor itu untuk diangkat menjadi pegawai P3K selama masa 5 tahun. Tanpa disadari waktu itu sudah bergerak dan sampai dengan 2003 itu adalah masa tahun terakhir. Tepatnya pada tanggal 28 November tahun 2003 artinya masa untuk proses pemindahan pegawai honor menjadi P3K itu sudah berakhir. Ini yang menjadi kehebohan menjadi sangat ramai yang dibicarakan di tingkat nasional di seluruh wilayah tanah air. Samsurizal menjelaskan jika peraturan pemerintah baru terbit, maka ke depan tenaga honor akan berubah status menjadi P3 penuh waktu dan P3 paru waktu. Pegawai P3K nantinya akan mendapatkan dana pensiun seperti halnya ASN saat umur pensiun sudah sampai.